Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Ditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu pada pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir di mata kuliah biokimia nutrisi atau biasa disingkat BN ini, saya akan menjelaskan tentang senyawa beracun dalam makanan. Oke, jadi pertama saya akan mulai seperti biasa yaitu menjelaskan tentang definisi racun dalam makanan. Jadi apa itu racun? Racun adalah zat atau senyawa yang dapat masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang akan menghambat respon pada sistem biologi sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Nah, tanaman pangan, seperti misalnya sayuran dan buah-buahan, memiliki kandungan nutrisi, vitamin, dan mineral yang berguna bagi kesehatan manusia. Tapi, ada juga beberapa jenis sayuran dan buah-buahan yang mengandung racun alami yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Nah, racun alami itu adalah zat yang secara alami terdapat pada tumbuhan dan sebenarnya merupakan salah satu mekanisme dari tumbuhan tersebut untuk melawan serangan jamur, serangga, serta predator. Jadi, kita fokusnya akan membicarakan mengenai racun ini terutama yang ada dalam makanan atau pangan. Berikutnya, bahan toksik. Jadi, seperti yang sudah saya pernah jelaskan, mungkin bahan toksik lambangnya adalah lambang tengkorak dengan di bawahnya tulisan toksik. Itu adalah artinya bahwa bahan tersebut mengandung racun. Dimana untuk bukunya sendiri sudah ada buku secara khusus bahan toksik dalam makanan ini karangan Dr. Insinyur Al-Swendra MSI dan Dr. Insinyur Ridawati MSI. Jadi, bahan toksik itu adalah bahan kimia atau fisika yang memiliki efek yang tidak diinginkan atau adverse effect, efek negatif terhadap organisme. Contohnya, antara manusia seperti kita ini. Nah, karakteristik untuk suatu bahan toksik itu ditentukan dari sifat toksisitasnya atau toxicity, bahayanya hazard, dan resikonya risknya. Toksisitas dari suatu bahan yang toksik adalah gambaran dan kuantifikasi, kuantitasnya mengenai suatu bahan toksik atau yang beracun ini. Oke? Nah, kita fokus ke tumbuhan atau pangan yang memiliki faktor, bukan faktor, yang memiliki kemungkinan adanya racun dalam strukturnya sendiri. Nah, tapi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ini dulu. Adanya racun, itu ada dua faktor dalam tumbuhan. Yang pertama adalah faktor intrinsik, yaitu suatu keadaan di mana tumbuhan tersebut secara genetik atau dari awalnya, memang dari sananya ya, punya atau mampu memproduksi antinutrisi tersebut dalam organ tubuhnya. Jadi, memang dari awalnya tumbuhan tersebut sudah beracun. Ada juga karena faktor lingkungan, yaitu keadaan di mana secara genetik, ini masih secara genetik juga, tumbuhan itu tidak mengandung unsur antinutrisi. Jadi, awalnya itu tidak mengandung antinutrisi. Tapi, karena ada pengaruh luar, atau pengaruh lingkungan yang berlebihan, atau mendesak, jadi terpaksa si tumbuhan tersebut akan memiliki zat yang tidak diinginkan masuk ke dalam organ tubuhnya, sehingga mengakibatkan tumbuhan tersebut menjadi beracun. Itu kira-kira dua faktor, kenapa bisa jadi tumbuhan tersebut menjadi beracun. Berikutnya adalah senyawa beracun alami, terutama tumbuhan beracun alami. Contohnya mungkin, kalau yang bisa kita lihat di sini adalah jamur-jamuran ya, karena jamur, ya, tumbuhan jamur, yang biasa kita lihat di alam bebas, itu banyak sekali jenisnya, banyak yang memiliki nutrisi, tapi banyak juga yang beracun. Jadi jangan sampai kita asal mengambil jamur, misalnya kita sedang camping gitu ya, kita mencari bahan makanan, tapi kita asal mengambil jamur, karena salah-salah bisa jadi jamur tersebut beracun, dan akibatnya akan mengakibatkan hal yang buruk atau negatif pada tubuh kita ini. Oke? Jadi sejumlah jenis bahan makanan itu sudah mengandung bahan racun secara alami ya, dari awalnya gitu. Racun tersebut berupa ikatan organik yang disintesa, atau merupakan hasil metabolisme, dari bahan makanan tersebut. Baik makanan itu berupa nabati, maupun bahan makanan hewani gitu. Contohnya yang hewani itu misalnya ikan tertutup, ikan-ikan misalnya ikan yang beracun ada, ikan buntal misalnya. Itu ikan beracun, tapi tetap ada juga restoran yang menyediakan masakan ikan buntal. Jadi uniknya, kalau di restoran tersebut yang saya tahu, selain disediakan makanan, kita juga disediakan anti-racun atau antidotnya. Jadi setelah makan, ya kita minum penawar racunnya supaya tidak keracunan. Jadi, ya saking enaknya, bahkan yang beracun pun bisa dihidangkan sebagai makanan gitu. Kerang-kerangan. Ini juga banyak kerang yang beracun, tapi banyak juga yang dimakan gitu. Ya ini kalau biasanya, harus diawasi juga, mana yang beracun, mana yang tidak beracun. Jangan sampai kita salah makan, kita makan kerang, kerangnya ada racunnya gitu. Oke? Itu kira-kira contoh senyawa beracun, baik dari hewani maupun dari nabati yang dari awalnya sendiri memang sudah beracun gitu. Oke? Berikutnya saya akan menjelaskan secara spesifik apa saja sih bahan-bahan makanan yang beracun itu secara alaminya. Yang pertama adalah kentang. Ya, kentang. Jadi, kentang, jangan salah, itu ada racunnya juga. Namanya adalah glikoalkaloid. Itu adalah racun alami yang diproduksi dari kentang-sinyawa kentang ini, yaitu yang berupa hijau-hijauan ini. Jadi, yang berwarna hijau ini itu mengandung glikoalkaloid. Itu beracun. Oke? Jadi, racun alami yang dikandung oleh kentang itu adalah golongan alkaloid atau glikoalkaloid dengan dua macam racun utama adalah solanin dan kakonin. Apa saja, Kak? Apa saja efek dari racun glikoalkaloid ini? Ternyata, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi glikoalkaloid dalam kentang ini, yang hijau-hijau ini, itu dapat menimbulkan rasa seperti terbakar di mulut, sakit perut, mual, dan muntah-muntah. Jadi, secara alamiahnya, kentang itu beracun ya. Tapi, terutama yang warna hijau-hijau ini. Jadi, kalau bisa, pada saat makan kentang, jangan sampai kita makan yang warna hijau-hijau ini karena ini mengandung racun glikoalkaloid ini. Walaupun mungkin tidak sampai mengakibat kematian, tapi harusnya ada juga yang kasus keracunan kentang hingga mengakibat kematian karena terlalu banyak mengkonsumsi glikoalkaloid ini. Oke? Tapi kalau biasanya, yang menimbulkan ini rasa seperti terbakar di mulut, sakit perut, mual-mual, dan juga muntah untuk keracunan glikoalkaloid pada kentang ini. Oke? Next adalah bayam. Bayam? Ya, bayam. Bayam yang itu. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin klarifikasi dulu hoax yang dulu hoax ya, yang dulu sempat beredar mengenai bayam ini dimana katanya bayam ini kalau dipanaskan berkali-kali itu bayam mengandung senyawa nitrat yang kalau terlalu sering dipanaskan si nitrat tersebut akan berubah menjadi senyawa nitrit dan akan mengakibatkan kanker. Tapi, kenyataannya senyawa nitrat itu itu adalah senyawa yang stabil sehingga sulit berubah menjadi nitrit akibat pemanasan saja. Selain itu juga sudah diuji terhadap manusia bahwa konsumsi sayuran seperti bayam ini terutama yang kaya nitrat itu tidak menyebabkan kanker dan juga menyakit lainnya. Walaupun begitu tetap saja tidak disarankan untuk memanaskan sayur bayam berkali-kali ataupun sayur lainnya karena proses pemanasan dapat mengurangi kandungan vitamin dalam sayuran. Tapi bukan berarti kalau dipanaskan akan beracun. Enggak, enggak seperti itu. Justru racunnya itu dalam bayam ada karena asam oksalat. Jadi di bayam ini selain ada zat besi, kalsium, dan juga vitamin-vitamin yang menguntungkan bagi tubuh ada juga asam oksalat. Dimana kalau terlalu banyak mengkonsumsi asam oksalat ini jadi kalau terlalu banyak mengkonsumsi bayam itu bisa mengakibatkan tiga hal ini. Yang pertama adalah defisiensi nutrien. Betul. Jadi bukan malah bernutrisi, tapi kita malah jadi kekurangan nutrisi. Karena si asam oksalat ini akan mengikat kalsium dalam tubuh kita. Itu kalau terlalu banyak yang kita konsumsinya. Lalu bisa juga mengakibatkan iritasi pada saluran pencenaan. Terutama lambung kita karena sifat bayam ini adalah asam kuat. sehingga dapat mengakibatkan efek yang kurang baik terhadap lambung. Yaitu iritasi saluran pencenaan kalau terlalu banyak makan bayam ini. Lalu bisa juga bayam ini asam oksalatnya berperan dalam pembentukan batu ginjal. Ini semuanya kalau kita mengkonsumsi bayam yang terlalu banyak atau terlalu banyak asam oksalat dalam tubuh kita. Kalau dalam batas normal atau batas wajar ya no problem bayam ini dia mengandung racun atau sejenisnya. Jadi ini sama seperti makanan pada umumnya ya kalau terlalu overkonsumsi malah jadi efeknya negatif bagi tubuh. Bukan berarti kita tidak boleh makan bayam karena beracun. Enggak. Tapi kalau terlalu banyak makan bayam itu akan berakibat negatif akibat asam oksalat yang bersifat racun ini. Itu kira-kira mengenai bayam ini. Jadi bukan ini hoax ini atau hoax ini sudah di klarifikasi juga oleh Kominfo ya bahwa bayam itu tidak mengakibatkan kanker akibat adanya senyawa nitrat ini karena ya itu senyawa nitrat itu sifatnya stabil dan tidak akan berubah menjadi nitrit walaupun dipanaskan berkali-kali gitu. Oke? Itu sekedar intermezzo dan juga meluruskan berita-berita hoax yang sudah banyak tersebar gitu. Next adalah singkong. Jadi di singkong itu ada kandungan racun alami yaitu adalah cyanida atau hidrogen cyanida HCN dalam singkong. Betul. Cyanida yang mungkin lebih populernya di kasus kopi cyanida ya kopi Jessica yang cyanida itu ternyata gak usah jauh-jauh di dalam singkong pun ada cyanidanya. Jadi hidrogen cyanida atau asam cyanida itu merupakan racun alami pada singkong yang dikenal sebagai racun asam biru karena itu bisa dilihat dari ada bercak-bercak warna biru pada singkong. Jadi kalau ada bercak birunya itu sebaiknya jangan dimakan langsung karena mengandung cyanida gitu si singkongnya itu. Jadi kandungan cyanida dalam singkong itu sebenarnya bervariasi juga jadi ada yang bisa beracun ada juga yang tidak terlalu beracun. Dilihat dari mana? Jadi kalau cyanida itu rata-ratanya dalam singkong manis itu di bawah 50 mg per kilogram berat asalnya. Sedangkan untuk singkong pahit itu di atas 50 mg per kilogramnya. Jadi yang bahaya itu sebenarnya singkong pahitnya ini. Jadi menurut FHO singkong dengan kadar 50 mg per kilogram itu masih aman untuk dikonsumsi manusia. Jadi walaupun ada cyanidanya tapi karena kadarnya itu sedikit terutama singkong manis itu masih aman dikonsumsi. Tapi kalau singkong pahit itu sudah di atas kadar amannya untuk dikonsumsi. Jadi singkong ini mengandung racun dalam senyawa linamarine dan lotaustraline dimana keduanya adalah golongan glikosida cyanogenik atau mengandung racun cyanida ini. Nah seperti apa sih efek cyanida pada tubuh manusia? Jadi gejala keracunan cyanida itu ada tiga. Yang pertama penyempitan seluruh nafas. Jadi sesak nafas yang pertama kalau kita keracunan cyanida. Lalu bual muntah sakit kepala. Lalu pada kasus berat atau dosis dosisnya sudah berat itu bisa langsung menimbulkan kematian seketika. Sama seperti kasus kopi cyanida itu aja. Jadi pada saat diminumkan gak nyampe semenit langsung meninggal korbannya. Itu karena dosisnya sudah berat atau sudah tinggi sekali kasusnya efek cyanidanya itu. Nah bagaimana cara mencegah keracunan cyanida pada singkong terutama ya? Jadi kita ada treatment atau dengan perlakuan sebelum dikonsumsi. Misalnya singkongnya dicuci dulu untuk apa? Untuk menghilangkan tanah yang menempel lalu dikupas lalu direndam dalam air bersih yang hangat selama beberapa hari. jadi emang agak ribet tapi untuk amannya emang seperti ini. Lalu dicuci lalu dimasak sempurna baik itu dibakar atau direbus sehingga senyawa linamarin yang beracunnya itu banyak yang rusak dan otomatis hidrogen cyanidanya juga ikut terbuang keluar. Jadi sisanya tinggal di area 10 sampai di range 10 sampai 40 mg per kilogram ini atau di range yang tidak berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. jadi cyanidanya akan merupakan senyawa yang mudah hilang juga oleh penggodokan atau perebusan asal tidak ditutup terlalu rapat jadi kalau ditutup terlalu rapat pada saat dibuka itu cyanidanya langsung keluar semua gak cyanidanya malah jadi berbahaya gitu. Oke lalu dengan pemanasan enzim juga yang akan bertanggung jawab atau disini linamarinase ini terhadap pemecahan linamarin itu akan menjadi inaktif sehingga hidrogen cyanidanya juga tidak terbentuk jadi enzimnya dipanaskan sehingga tidak terbentuk cyanidanya intinya seperti itu untuk menghilangkan atau mencegah keracunan cyanida pada singkong secara khususnya oke next nah ini terakhir adalah jengkol dan petai cina betul jadi dalam jengkol dan juga petai cina itu juga ada keracunnya ya jadi kalau dalam biji jengkol itu adalah keracunnya asam jengkolat namanya atau jengkolid acid asam inilah ini yang biasanya bertanggung jawab terhadap gangguan pembuangan urin jadi kita susah buang air kecil itu nama lainnya kejengkolan atau jengkolen kalau dalam bahasa sundanya itu terjadi karena asam jengkolat ini dia akan mengendap dan membentuk kristal jarum-jarum halus apabila bertemu dengan air seni yang sifatnya asam sehingga malah menyebabkan susah buang air kecil karena kristal-kristal tersebut dapat merusak jaringan dinding ginjal dan juga saluran urin dalam tubuh kita nah racun jengkol dapat dikurangi dengan cara perebusan juga lalu direndam dengan air atau dengan cara membuang mata lembaganya karena kandungan racun terbesar ada pada mata lembaga tersebut atau dalam biji jengkol tersebut yang berikutnya adalah petaisina dimana petaisina itu ada senyawa racun namanya mimosin dimana mimosin ini itu dapat mengakibatkan rasa kembung dan mual-mual pada perut itu kira-kira efek dari racun mimosin pada petaisina ini dan cara menghilangkannya atau menurunkan senyawa mimosin ini itu dengan cara merendam petaisina dengan air pada suhu sekitar 70 derajat celcius selama 24 jam atau 100 derajat celcius selama 4 menit selama ya ini dimana dengan cara tersebut si kandungan mimosinnya akan dapat diturunkan dari 4,5% menjadi sisanya menjadi 0,2% atau sekitar penurunannya adalah sebanyak 95% atau hampir hilang semua si kandungan racunnya dengan cara merebusnya di suhu 100 derajat selama 4 menit paling simple seperti ini untuk petaisina ini oke itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai senyawa beracun pada makanan apa saja jenisnya ya terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa klik like komen dan juga subscribe channel saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati